Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo dari channel Amatir hobi RC dan miniatur tapi sekali lagi RC nya belum ya guys guys ini saya mau bikin cetakannya dia ya guys ya malannya dia nih, karena ada yang request nih buat bikin malan, apa namanya, bulet-buletannya ini nah, bahan yang kita butuhkan tuh paralon 2 mili ya guys paralon 2 mili, nanti ini kita bulet-buletin 3 terus satunya lagi itu dari yang 1 mili ya itu buat space aja sih sebenarnya karena kita butuh, butuh 3 ini nih nah ini caranya gini guys ini kalau buat dia ini 1 banding 10 ini saya pakai paralon 1,5 in ya ini 1,5 in ukurannya nih guys ini sama kayak gini guys nanti ini buat cetakannya di bagian atasnya dia ini saya mau bikin cetakan 1 banding 10 ya ini 1,5 in ukurannya dia nih kalau yang ini ini 1 seperapat ya guys ini kita buletin disini kita mau bikin buletan 3 3 guys, ini kita bikin buletan disini 3 ini saya skip dulu guys ini buletin dulu guys ini guys ini bagian luar ya guys bagian luar dari 1 seperapat kalau kita masukin ini pas dia oh ini kan ada ini pas nih masukin nah tuh dimasukin gini pas waduh gak bisa keluar nanti ini kita nanti ini kita potong pakai gergaji U wajib kita punya itu kalau buat mau bikin ini tuh gak wajib sih sebenarnya tapi harus punya lah itu gergaji U guys gergaji U yang kayak gini guys buat buat apa buat bikin pola amat reflect nih ini namanya gergaji U nih guys ini kita wajib punya ininya tuh harganya biasanya sih beli udah ada ada apa gergajinya ya tapi kalau mau beli gergajinya itu 10 itu harganya 12 ribu ininya nih 10 ini harganya 12 ribu saya biasanya beli di material ini kita harus punya guys sama sama ini guys minimal kita punya ya bikin sendiri oke punya borot sendiri juga oke sama baut yang 3 mili itu guys guys ini saya potong dulu ya guys station guys ini udah saya potong guys makin gaji U tadi ya asal aja cuma jangan kelewatan dari ini karena nanti dari sini kita kurangin 2 milian ya ini kita lem besi semua nanti boleh kita bor tengahnya oke guys station guys kita lem besi guys lalu nanti kita bor nah ini kita bor ya kita nyari center nya dari sini ya kalau gak ada kita bikin ya sesenter-senter nya aja lah karena nanti kita kurangin 2 mili yang kita ambil dari sini ini kita bor dulu guys kekis tasnya bor dulu guys udah dibolongin ya tinggal dimasukin baut ini guys nanti kita colokin disini tapi sebelumnya kita kencangin dulu ini buat ngikis ininya guys ini kalau udah kencang kita masukin kesini guys ini gunanya buat nikis yang sebelah sini ya guys oke caranya gini guys eh tater kita kita kikis aja guys sampai dia rata ya karena ini memakan waktu yang cukup agak lumayan lama guys ini kita pause dulu aja posisnya guys pokoknya ini sampai rata ya guys ini sampai rata ya guys stay tune guys ini udah 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 saya miringin ya guys cuma ukuran ini nih masih masih ngepress sama dia nih nanti kita kurangin juga nih di bagian sini kita kurangin sekitar 2 mili sampai 3 milian nih ini kita kurangin segini nih guys nah ini kita kurangin segini nih biar dia ada jeda biar kalau ngepress itu dia ngepas ya guys nah ini ini dari jarak dari sini dari sini sampai sini itu 3 cm dari sini sampai sini 3 cm ini tetap nanti kita kurangin guys ini kita kurangin sekitar 2 milian jadi sekitar disini nih gitu karena nanti ukurnya dari sini nih ini bulatan ini 1,5 cm nih nah ini buat lubang-lubang bautnya ya disini buat lubang bautnya nanti sini buat buat hiasan ininya nih yang disini nih jadi biar ngepas nih buat disini-sininya nih guys ini kita press lagi ini kita buang lagi 2 cm sampai 3 eh 2 cm 2 mili sampai 3 mili nanti dari sini nih kita buang lagi sekitar 1 sampai 2 mili yang sebelah sininya nih ini dari sini 3 cm ya guys ini saya papas dulu ya guys ya ya guys stay tune guys nah ini udah udah saya miringin ya dipasin sama ini ini sekitar 2,7 cm guys atau 2 sampai 2,8 lah ini 2,8 cm guys nah ini dibawa apa namanya belakangnya ini ini sekitar 2 cm kita habisin guys jadi ada jeda segini nih biar pas ngepress itu ada jeda buat dia full sampai ke belakang ini udah jadi ini tinggal kita bor kita kasih baut 8 guys buat 8 kayak gini kalau gak ada baut 8 pake baut 8 3 mili juga bisa tapi biasanya saya pake baut 8 ya buat apa buat gedenya nih buat lubang ininya nah ini kita bikin cetakan ininya guys bentar guys nah cetakan ininya ini dari paralon ini yang 1,5 in tadi ya guys ya ini dari ukuran dari sini sampai sini itu saya mau tanya 1 mili ya tapi nah karena nanti di papas itu nanti hampir sekitar 8 eh 1 cm terus saya papas nih saya ratain nih saya ratain ini jadi ini ukuran sekitar 0,8 ah 0,8 cm guys gak keliatan ya guys oh gak keliatan ya guys ini sekitar 0,8 cm nanti ini kita tutup guys ini kita tutup dan ini bawahnya juga kita kasih apa paralon juga nah ini lubangnya nanti kita ini kita gede ini guys ini kita pake yang yang apa yang 3 mili aja guys kalau temen-temen gak ada yang 8 mili kalau pake ada yang eh 8 mili baut 3 kalau gak ada kita pake buat 8 ini saya bawahnya saya tutupin ini dulu sama atasnya ini saya tutupin ini juga ya guys stay tune guys ini kita tempel disini aja guys ini ya 1,5 cm eh 1,5 cm 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 langsung aja langsung aja kita kita apa namanya kita lemersi disini nanti tinggal kita apa tinggal kita gergaji aja guys pake gergaji tadi guys ini terus ininya juga sekalian kita lem aja disini oke nanti kita tinggal kita gergaji aja guys ini kita lem dulu terus saya gergaji dulu oke guys oke stay tune guys saya gergaji ini dulu ya guys udah saya potong ya guys ini belum rata nih ntar kita ratain ini yang penting kita pas ukuran lagi ini nah ini kan tinggal bolongin yang tengah nih guys ya nah ini buat buat bolong tengahnya ntar itu guys kita bikin kertas dari kertas guys kita cetak dari sini ini bagian luarnya terus kita potong tiga garis kita potong nah ini kita tinggal lipat lagi guys kita lipat ini cuman buat nyenternya doang ya guys nyenternya di tengah nah tengahnya kita potong buat teman-teman yang bingung mau buat senternya gimana nih tinggal kita taruh tengah aja sini tepas nih tepaskin ini kan tepas nih guys kita pasin aja nah yang yang lubang itunya senternya itu baru kita kasih lubang disininya nah ini udah pastinya enter guys di tengah sini guys ini tinggal kita buah aja guys kita buahin dulu guys agak lama gapapa ya guys durasi sebenernya guys supaya gak apalah karena abis ini kita mau bikin contohnya ya guys ya berhasil atau enggak ini cara kita guys berhasil atau enggak ini sebenernya baut 8 ya guys ya cuma ya baut 2-3 mili juga gak apa-apa sih karena nanti kan kita gedein lagi tuh ininya oke nah ini guys ini tinggal di center sini aja guys nanti kita kasih bautnya dulu guys ini kalau mau kenceng ini tinggal kita apa tinggal kita kasih lem besi aja nah gini guys nanti buat nge-pressnya guys biar dia pas di center oke guys ini kita tes dulu tapi ini sebelumnya saya rapiin dulu ya guys ya oke guys stay tune guys kita mau nyoba ya guys ini ukurannya 6x6 ya guys ini kita bakar dulu guys ini sampai dia letoy guys sampai dia letoy agak lama ya guys karena cuma pakai lilin guys tapi pakai lilin juga oke lah guys sampai dia letoy banget guys sampai dia letoy nah kalau udah letoy guys ini lilinnya kita matiin baru ini kita masukin guys nah ini kita masukin disini guys dan ini baru kita press guys di press guys tunggu sampai sampai dia keras lah gak terlalu ini ini tadi yang kita bikin ya guys waduh ini ada kurang sedikit nih guys tapi gak apa-apa guys seharusnya ini pas di tengah ya kalau di tengah ini masih dapet nih ini agak kurang sedikit guys nanti perhatiin kalau mas pikir nebangnya perhatiin guys harus bener-bener presisi banget 6x6 terus di garis kalau tadi ini saya cara kasar aja ini udah agak keras ya guys boleh kita buka guys nah jadinya seperti ini guys perfect ya guys perfect lagi nah cara montongnya dia guys biasanya saya kasih pensil sebelah sini biar dia gak keluar aja atau biar dia keliatan aja pas kita gergaji U ya ini biar pas disininya nih tuh karena ini dia 2 cm biasanya kalau yang bagus itu bikin pakai yang 4 mm ya bukan yang 2 mm ya oh ini 2 mm ya kalau yang 4 mm itu dia langsung ngepress terus kita kurangin sedikit jadi gak perlu ditaruh dalamnya dia nih begini kalau 2 mm nya tuh harus ada yang 1,5 sama 1,4 ini karena ini buat posisi buat di dalam jadi buat tadinya nih guys ini kan saya pasi juga nih saya kasih dia tuh dan ini ukurannya ukurannya bukan 4,7 cm tapi ini 5,1 5,1 cm karena ini saya tambahin bibir pelak kalau pelak asli kan ukurannya 47 cm nih kalau ukuran 10 kan berarti 4,7 dan ini ukurannya kalau dia nih ukurannya saya bikin biasanya itu 5,1 cm karena ditambahin bibir pelaknya tapi kalau overall ukurannya sih hampir sama kayak gini nah ini catakannya guys ini malannya nah jadinya kayak gini ini udah punya ini kita bisa bikin ini terserah kita oke saya potong dulu ya guys ini kayak gini kita sampai habis lah sampai dia jadi ini ya oke guys stay tune guys nah ini untuk buat bikin catakannya guys sama kayak di video saya sebelumnya pakai kertas ini kertas ukurannya sini terus ini kertas kita dapat jadi tiga terus kita bolong-bolongin pas di siku sisi-sisinya tuh guys sisi-sis ginianya ini sebenernya buat mepasin lubang ininya aja biar biar dia pas aja sih sebenernya kalau ini udah dibor baru ini kita papas ini saya mapasnya pakai pakai ini guys ini saya bor dulu ini saya papas oke guys sampai selesai guys stay tune guys saya bor ukurannya udah saya ini tinggal kita bikin pola yang ini aja nih guys udah nyala ya guys saya bikinnya pakai ini guys nah ini besi ini saya ambil dari bekas dinamo yang kecil ya guys asnya tuh terus kita kasih apa namanya amplas yang 80 biar dia gampang biar dia gini apa kuat lah ini caranya begini guys ini sama caranya saya sama kayak kemarin saya bikin wheel dope ya ini tinggal kita inginin aja guys dipasin aja tapi guys dipasin aja biar ya eh lubang-lubangnya biar mirip aja lah saya kasih contoh aja guys durasi guys ini agak lumayan lama tadi saya hitung-hitung tadi udah hampir sekitar 15 menit kan buat bikin malamnya tapi ini sampai akhir ya guys biar teman-teman tau saya bikinnya gimana untuk prosesnya ini proses bikin videonya ini saya tadi mulai dari jam 3 eh enggak dong dari jam 3 habis asar saya saat asar dulu terus jalan-jalan dulu dan ini saya terusin lagi saya sekitar bikin video ini sekitar 3-4 jam ini guys satu yang jadi guys ini saya bikin dulu semua ya guys ya guys station guys nah ini hasil akhirnya guys yang udah saya papas tadi ya ya enggak terlalu pas-pas banget tapi lumayan lah ini nanti posisi disini guys nah gitu guys hampir sama ya guys oh bukan hampir sama sama malah ini sama guys oh keren ini sampai sini 1,8 ya guys ini sampai sini 1,8 karena bukan itu dari sini sampai sini 1,8 weh guys demikian lah sedikit tutorial cara bikin ini sebenarnya bikin malamnya dia ini bukan bikin ininya ya bikin malamnya ini ya ini malamnya gini guys semoga bermanfaat videonya yang mau coba silahkan nyoba saya Elmo dari channel Matir hobi versi dan miniatur dengan modal sedikit bye-bye bye-bye selamat menikmati